Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wayono Di channel tempat mengenal kris dan pusatkan nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah kris yang bisa dibilang Sangat langka Walaupun belum terlalu sepuk Tapi kris-kris ini nilainya sangat fantastis Untuk yang ori ya Jadi yang memang beneran kris tangguh ini Jadi yang akan saya bahas adalah kris HB Atau orang-orang kubwono ya Tepatnya HB 8 Nah, sebelum saya bahas Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah, untuk kris HB sendiri Jadi ini salah satu kris yang sangat terkenal di era Nom-noman ya Jadi ini era dimana setelah Mataram terbagi menjadi Surakarta dan Yogyakarta Dan ada dua style atau gaya yang sangat terkenal di era ini Untuk yang Surakarta itu terkenal dengan tangguh PB ya Atau Pak Kubwono Kalau untuk Yogyakarta ada HB atau Pak Kubwono Jadi sebenarnya ada perbedaan yang terakhir cukup jelas ya Antara style kris-kris HB dan PB ini Nanti akan saya bahas juga ya Nah, yang akan saya bahas ini adalah kris HB 8 Sekilas ini memang terlihat cederhana Kalau teman-teman lihat gambar di samping ini ya Itu sangat cederhana Jadi memang bentuknya lurus ya Itu sudah jelas, itu terlihat Itu jala ya Jadi memang bilanya sudah ngeger sapi atau ngeger sapi ya Jadi ada odo-odonya Odo-odonya Tapi dari kesederhanaan ini Kalau teman-teman lihat Itu juga sekaligus terlihat Memang sangat wah Dari garapnya aja Kalau teman-teman nanti perhatikan detilnya nanti Jadi mulai perhatikan Secara keseluruhan bentuk bilah Penataan pamor Terutama gandik Tikal alis silahkan diperhatikan Terutama tikal alis dan Wadidannya Karena nanti dengan kris-kris PB Itu perbedaan yang cukup mencolok adalah di Odo-odo Sama di Wadidang Sebenarnya ada beberapa diri lain ya Yang bisa kita lihat Antara kris-kris PB Tapi kalau Untuk perbedaan yang mencolok Yang pertama di odo-odo ya Kalau untuk kris-kris PB Itu odo-odonya Nggak tajam Nggak pengerucut Jadi lebih istilahnya ke sigar penjalin Penjalin di bilah ya Untuk odo-odonya Kalau yang PB Itu sangat lancip ya Jadi mengerucut Kayak gunung mengerucut Odo-odonya Sedangkan untuk Wadidangnya Kalau yang HB Seperti gambar di samping ini Ini Istilahnya merau ya Jadi Ceku Ceku Ngedalam Istilahnya merau Sedang kalau PB Itu Itu umumnya itu Ngipas Istilahnya Seperti kipas Jadi Ceku Cembung ya Jadi Lengkungnya keluar Besar Seperti kipas Jadi itu Dua perbedaan dasar Nah Kalau untuk Peres HB sendiri Ini bisa dibilang Adalah Sebuah Keres yang bisa dibilang Di luar keraton Itu sangat-sangat Jaran Sangat jarang Kalau pun ada Itu kebanyakan Memang bukan Dari keraton ya Memang Dibuat di luar Dengan Meniru style HB Atau meniru style PB Gaya HB atau HPB Kalau teman-teman Memang Menemukan Yang memang Benar-benar istilahnya Oh ini HP Habis sekian Itu sama seperti Menemukan hadirnya karun ya Jadi itu nilainya Sangat-sangat tinggi Untuk keris-keris HB ini Ataupun keris PB Nah Bagaimana Detail dari Penampakan Keris HB 8 Ini Termasuk Teman-teman Nanti bisa perhatikan Rancang barunya ya Terutama Ghandik Tikralis Gaya Bila Dan Wadidannya Nah itu Teman-teman bisa Perhatikan baik-baik Jadi Biar tahu Jadi walaupun Cederhana Nanti itu Terlihat sangat Wah Nah Untuk lebih jelasnya Mari kita simak Sama-sama Nah Ini adalah Keris HB 8 Yang ada di Pameran Di Balai Pemuda Kemarin ya Ini untuk Pamornya Pendaringan Bak ya Dan Ini HB 8 Ini milik Salah seorang Kolektor Di Surabaya ya Nah Jadi ini Penampakan Bagian sosa-sosa Penataan pamor Teman-teman bisa Perhatikan ya Dan Bagaimana Untuk Garap Terutama Rancang Bangun Rancang Bangunnya Tuh Jadi memang Nggak Nyebrang ya Nah ini Teman-teman bisa Perhatikan Nah ini Saya ambil Gambarnya pas Pameran Kemarin ya Yang berakhir tanggal 19 November Kemarin Nah untuk Kekirin HB sendiri Memang untuk Yang di luar Kraton Bisa dibilang Sangat jarang ya Nah ini Kalau teman-teman bisa Perhatikan Terutama bagian Sosa-sorang Gandek Tikal alis Dan Wadidangnya Itu sangat khas ya Kalau ini Gonjonya Kebetulan Ulung ya Gonjonya ya Gonjong ulung Nah ini Penataan pamornya Teman-teman Tidak bisa Perhatikan ya Tidak ini Sangat bagus ya Dan Tidak nyebrang Tidak nyebrang Terjang landep Nah untuk Kekirin HB sendiri Itu kalau perhatikan Odo-odonya Jadi itu Tidak terlalu lanjip ya Kayak Kekirin-kirin Pebe Atau Kubono Untuk Wadidangnya Merau ya Nah ini Tikal alisnya Itu Sangat tegas Nah ini Penataan pamor Penataan pamor Jadi dengan Bila Mengatur api ya Teman-teman Tidak akan Menemukan Crack Di dalam Bila Kekirin ini ya Terutama Antara pamor dan Bila besinya Nah itu Dan bila besi Nah ini bagian Sor-soranya Itu wadidangnya Teman-teman Perhatikan Jadi itu Perahu ya Itu ada Tingilnya ya Tingil Ada tingil Nah Dan ini Jenis jala ya Ini jala ngubuh Ini jala ngubuh Pamornya pendaringan Ini penataan pamornya Nah Itu tadi Sekilas Tentang Crisabit 8 Ini ya Jadi Semoga Bermanfaat Dan jangan lupa Like dan Subscribe-nya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih